Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu Allah ilaha ilallah wa asyadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Anak-anak kelas 5, apa kabar kalian? InsyaAllah kalian selalu dalam melindungan Allah SWT. Kita lanjutkan pelajaran TIK. Kalian silahkan buka buku di halaman 11. Kita sekarang mempelajari tentang balet dan numbering. Kalian bisa lihat di layar. Biasanya balet dan numbering itu digunakan untuk memberikan daftar rincian. Misalnya seperti dilihat di buku, warna-warna, ada merah, jingga, dan lain-lain. Pengertian dari balet adalah mempunyai fungsi untuk memberikan tanda pada beberapa paragraf. Balet ini biasanya menggunakan simbol atau gambar. Modelnya hitam bulat, ada juga model-model centang. Kemudian numbering itu sama dengan balet, letaknya, letak perbedaannya cuma pada bentuk. Numbering itu menggunakan angka atau abjad pada paragraf yang dipilih. Dimana letaknya balet and numbering itu terletak pada grup paragraf. Pada tab insert. Kalian lihat kursor, itu ada balet. Ini adalah ikon balet. Sedangkan yang ini adalah ikon numbering. Ini ada contoh, ada centang, ada titik hitam, ini centang, ada titik hitam yang ini, ada kotak seperti ini. Macam-macam untuk balet and numbering. Kita bisa contoh yang kita penggunaan pada balet. Misal, kita bikin bermacam-macam warna ya. Warna-warna pelangi titik 2, kita bisa pakai balet disini. Misalnya kita pilih tanda titik hitam. Kita kasih warna merah. Kalian tinggal enter, kemudian dia akan muncul dengan sendirinya. Tinggal. Kemudian huruf awal biasanya otomatis menjadi huruf kapital, walaupun kalian lulusnya dengan huruf kecil. Kita tekan enter lagi, maka balet akan muncul dengan sendirinya. Nah, itu contoh penggunaan balet. Satu lagi, kita coba gunakan balet. Dengan contoh nama bunga. Kita menggunakan balet dengan contoh yang lain. Misalnya kita pakai tanda. Ini. Gambarin ini ya. Kita bikin melati. Enter. Maka, baletnya akan muncul dengan sendirinya. Enter lagi. Nah, itu contoh dari penggunaan balet. Selanjutnya, numbering. Kita bikin contoh numbering, seperti pada di buku. Kita pilih, misalnya, angka. Satu, urutan satu, dua, tiga. Kita klik. Ketika kita tekan enter, maka otomatis angka dua muncul. Kita tekan enter lagi, angka tiganya muncul dengan sendirinya. Jadi, kita tidak perlu repot menekan angka tiga. Nah, begitu. Ya, itu penggunaan dari numbering. Kemudian, contoh satu lagi. Nama, nama hari. Nah, di sini, kita bisa membuat numbering tanpa harus menekan ikon. Kita cukup menekan angka satu. Kemudian, kemudian, terkasih titik. Terbikin senin. Tekan enter. Maka, dia akan otomatis muncul. Angka dua setelah angka satu. Jadi, tidak perlu kita mengarahkan kursor kita ke ikon numbering. Ya, cukup kita tekan angka satu. Maka, selanjutnya dia akan menjadi angka dua. Nah, itu contoh dari penggunaan balet dan penggunaan. Numbering. Baik, anak-anak. Sampai di sini. Pelajaran kita tentang balet dan numbering. Insya Allah, kalian dipermudahkan dalam belajar. Dan insya Allah, kalian dapat mengerti. Demikian, ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.